Intro Apa sih yang dirindukan pada saat sebelum pandemi itu apa? Yang paling dikangenin di mengejar surga siapa? Yang paling dikangenin Yang paling deket waktu syuting di sana sama siapa sih? Makabutet ya Hai Kim, apa kabar? Baik, baik Lagi ngapain? Gimana dedenya udah tidur atau belum? Belum Belum dia biasanya tidur jam 8an Setelah jam 8 lah pokoknya sebelum jam 9 Sebelum jam 9 betul tidur ya? Kalau sekarang masih nungguin mamanya Jangan-jangan curiga lagi nonton live ini kayaknya Ini kan tadinya seharusnya jam 8 kan live-nya Tapi aku bilang aduh jam 8 jam anakku tidur Jadi jam 7 aja deh gitu Tuh, yang pada nanyain Kenapa jam 7? Kenapa jam 7? Halo Lo mau minum kita anaknya Kim? Itu rizunnya Ya ampun Jadi semuanya Itulah alasan Kak Kim Kenapa Mengadakan live kita jam 7 Oh jadi ada di sapa dulu Ada yang nanya ya Ada yang nanya Kenapa jam 8? Saya Oh Hai semuanya Hai hai Aku Kimberly Rider Welcome to live Mengejar Surga Ya Cantik banget Aku sekarang lagi di rumah Terima kasih Terima kasih Oh bukan aku ya Ger aja Kim Mau nanya sih Mau nanya dulu nih Mau nanya sih Tuh kan Beli berat Kegiatannya apa sih Pandemi ini Lagi ngapain aja Selama pandemi ini Beberapa bulan terakhir ini Kegiatannya Gimana ya Baru punya anak ya Kegiatannya ngurusin anak-anak aja udah Ngurus anak Itu suaminya gak diurusin Ngurusin suami juga Itu juga Iya Dua itu pokoknya Apalagi Ya lagi corona begini Kan gak bisa kemana-mana Kerja pun juga Jarang ada ya Kerjaan ya Karena takut juga Aku sebenarnya ditanyain gitu Kayak diminta Live buat Apa kayak Show-show di TV-TV mana Kayak Cuman aku yang kayak Enggak Gede Karena corona Betul Terus udah gitu Karena Kemana pun aku pergi Pasti anakku akan ikut Jadi gak 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 mungkin kan Anaknya yang ngikut-ngikut Shooting dulu gitu loh Lagi kayak gini Jangan dulu kan ya Jadi yaudah Ngurusin anak ya Apalagi anak bayi kan Iya Sekarang baru tujuh bulan Jadi baru sebulan kebelakangan ini Lucu banget lagi Semakin hari semakin gemes Iya kan Jadi sebulan kebelakangan ini Baru belajar makan Jadi itulah Excitement di rumah Bikinin Makanannya Untungnya dia gampang sih Makannya Bubur ya Apa aja mau Jadi Sayur Buah Yang menurut kita Aduh kelihatannya gak enak banget Ini Cuman ya makan aja Makan aja terus Sampai habis Pinter banget Lu di Ini gak Di Apa sih namanya Di saring gitu gak Maksudnya buah Apa di saring gitu gak Kayak Di steam dulu Baru Di blender Oh Jadi emang Alus banget ya Gitu ya Sampai alus iya Tuh lagi Kayaknya Lagi ketawa-ketawa Lagi ketawa Sampai panya Lagi ketawa Udah Udah numbuh gigi Belum diatur Belum Belum numbuh Belum Oh belum Ya ampun Tapi lucu banget Gemes banget Hai Hai semuanya Wah banyak banget Oh ada Pak Indra juga Produs Hai Pak Indra Apa kabar Pak Baik ya Pak ya Sehat-sehat ya Mbak Sonia sendiri Lagi dimana Aku nih Ntar kalau Promo Jadi aku nih Lagi jalan-jalan Apa gimana Enggak Baru buka restoran Aku baru buka restoran Di Mall Belagio Namanya Atika Jakarta Gak apa-apa ya Pak Indra Promo dikit Sekalian promo Namanya Atika Jakarta Tapi kita masih Menerapkan Kayak sistem Social distancing Jadi duduk pun Mesti jauh-jauh Oh iya Emang sekarang Dimana-mana Harus kayak gitu sih Ada semua Semua pelayan Pakai Masker Pakai Face shield Gitu Gitu sih Jadi nanti Kalau semuanya Udah aman Main ya Kesini ya Pak Indra Semuanya Kim juga Oke deh Kim juga Terus Kim Apa sih Yang dirindukan Pada saat Sebelum pandemi Itu apa Katanya Pak Indra Iya nanti Mampir deh Katanya Oh iya bener Harus dong Yang dirindukan Yang dirindukan itu Freedom lah ya Freedom untuk kemana-mana Terus rasa enak jidat gitu Sekarang kayak harus mikir banget Mau ke mall Mau ketemu Nenek aku Iya bener Ke rumah dia kan Susah Terus Ketemu Teman-teman kumpul Bareng teman Gitu kan Terus mau pegang apa Gak takut-takut Sekarang Aduh duduk Aduh duduk Aduh duduk Semuanya Setelah pegang Sesuatu Langsung Itu mana Apa Iya Iya kan Jadi parnoan Banget kan Aduh Ya begitu Kangen syuting gak Kira-kira Kangen syuting juga Iya Pastinya Sebagai Entertainer Yang udah Langguana Yang udah selama ini Syuting Dari kecil Iya Iya Udah Udah Jadi umur 14 tahun Syuting Iya kan Tiba-tiba Gak Gak bisa ngapa-ngapain Tentu yang kayak Tapi sekarang Terbiasa sih Terbiasa sih Sekarang akhirnya Apalagi ada baby kan Jadi Ada mainan ya Ada mainan Iya Ada mainan Enok banget Setiap hari Ngeliat dia Udah jadi kerjaan ya Kim Iya Iya Tapi lucu sih dia Emang lucu banget Namanya siapa sih Raiden Ya ampun Raiden Dipanggilnya siapa Raiden aja Raiden 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 Gak tau ya Kedepannya Gak tau Kedepannya Anak Apa temen-temennya Dia mungkin Manggil dia apa Cuman Orang tuanya Manggilnya Raiden Raiden Aduh ya ampun Raiden Bule banget gitu ya Mau panggil Kim Terus Di mengejar surga Perannya jadi apa sih Terus karakternya Gimana disitu Di mengejar surga Karakterku Oke Peranku Namanya Fatma Dia itu Adalah Temen Ngelamanya Si Mila Siapa Mila Oke Iya Duh Kayak mendadak rupa Ini Ini syukir Tau lalu Udah Ya kan Aduh Udah lama Iya Siapa Karakternya Coba Tolong dibantu Mbak Indra Coba Coba Ayo Ayo Who can guess Perasaan tadi Gue lagi Ingat ya Minggu kemarin Live Perasaan Gue kemarin Lagi ngapal Sekarang Gue lupa Oke Ya Temen deketnya Sini Lala ya Iya Astaga Kacau Maaf loh Maaf Pak Indra Maaf ya Sorry Iya Jadi Atika Atika Katanya Aduh Tuh kan Sama kayak restoran Gue Padahal Atika Kenapa Gue lupa Astaga Aneh banget Terus Terus Temennya Si Atika Iya Atika Terus Kita temenan lama Terus Aku itu Kuliah Terus Juga Kerja Akhirnya kerja Di Amsterdam Di Netherlands Jadi Pas Atika Pas Atika Pergi ke Belanda Dia emang Numpang di aku Aku yang emang Pengen ngebantuin dia Untuk Aku boleh Membocorin Sampai mana Doang sih Untuk Nyari papanya Iya kan Iya Udah Stop Sampai disitu Udah Stop Sampai disitu Pokoknya Yang pasti Bagus banget Filmnya Yang pasti Temannya Si Atika Ya Si Al Kemarin Yang pas Live Mila Jadi siapa Atika Cepet banget Dia apa Oh iya Cuman Mungkin Nggak ada yang Durus ya Aku nonton Aku nonton Dikit sih Live-nya Si Al Sama si Mila Al ngebocorin Sesuatu Aku lupa Si bocorin Apa Cuman Pokoknya Jangan bocoran Jangan ada bocoran Dia bocorin Soal Pemain Senior Ending-ending Nggak Pemain senior Namanya Yang lagi Kita ngumpetin Lagi diumpetin Tapi kayaknya Mau dibuka Nanti ya Biar pada Penasaran Aya dulu Oh gitu Karakternya Cuman temen Aja biasa Gitu ya Emang Antagonis Nggak sih Antagonis Nggak 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 Di film ini Ada nggak sih Antagonis Kayaknya Nggak ada deh Nggak ada ya Nggak ada Baik-baik Baik-baik Aja Jadi Konfliknya Bukan dari Yang antagonis Atau Yang gimana-gimana Ya Dari story Lainnya aja Gitu Konfliknya Tuh ada yang mau Tau sinopsisnya Ceritanya tentang Apa Tadi kan udah Dibocorin sedikit tuh Sama Kim Story-nya Pokoknya Ceritanya Si Artika ini Nyari Bapaknya Ke Belanda Nah Emang Kebanyakan Shootingnya Di Belanda Emang Berapa persen ya 80 persenan Kali ya Di sana Pas lagi dingin lagi ya Shootingnya Iya Lagi dingin Lumayan lah Malem-malem Kita pernah Shooting Sampai Di atas Jam 12 Itu udah Udah menggigil Juga sih Walaupun kita Pake Code Iya lah Pasti Cara lagi Shooting gitu Terus kapan Tayang Kak Nanti Tadinya Sebenernya Sebelum Covid ini Kita rencananya Mau Tayang Tapi ya Karena Covid Kita lagi Masih Menunggu Polisi Cepatnya Pokoknya Coming soon Pokoknya Semuanya Tetap Mengikuti Instagramnya Mengejar Surga Karena disitu Nanti akan Ada Kabar-kabarinya Ya Iya Terus Yang paling Dikangenin Di Menejar Surga Siapa Yang paling Dikangenin Yang paling Dekat Waktu Shooting Disana Sama siapa Sama Kabutet Ya Kabutet Sama Sama Semua Sama Mila Paling Ya Karena Emang Banyak Berdua Iya Paling Banyak Berdua Kita Tapi Semuanya Asik Sih Cuma Main Mainnya We get along Pas disana Kita Hang Bareng Kita Makan Bareng Apa-apa Gitu Terus Kira-kira Kalau mau Main film Lagi Kira-kira Maunya Karakter Seperti Apa Sekarang Kan Udah Jadi Mama Muda Dulu Kan Jamannya Shooting Horror Kita Bareng Ke Malaysia To Shooting Horror Terus Sekarang Kira-kira Karakter Maunya Seperti Apa Nih Kalau Misalnya Nanti Abis Pandemi Terus Ada Shooting Lagi Kalau Mau Disuruh Pilih Karakternya Maunya Kayak Gimana Karakter Kayak Gimana Ya Karakter Yang Susah Yang Orang Gila Jadi Orang Psykopat Yang Challenging Gitu Apapun Itu Sesuatu Terjun Terjun Dari Gunung Terjun Dari Gedung Itu Terjun Terjun Enggak Suka Fighting Fighting Juga Boleh Seru Walaupun Saat Ini Mungkin Ngomong Seru Cuma Nanti Kalau Udah Training Training Udah Sakit Sakit Pasti Capek Banget Pasti Sekarang kan Indonesia Kayaknya Lagi Banyak Film Superhero Superhero Gitu Kan Kalau Ditawarin Kira-kira Jadi Superhero Indonesia Maunya Jadi Siapa Kira-kira Mau jadi Siapa Kartini Oh Kartini Kartini Ini Superhero Cuman Dia Hero Tapi Bukan Super Kali Super Super Kan Ada Power Power Nya Ada Power Kemarin Kayak Bundala Apa Gitu Gitu Dia Pakai Gitu Ya Satria Dewa Gatot Kaca Oh Ada yang Main disitu Ya Main disitu Juga Gak Di Satria Enggak Oh Enggak Kirain Main disitu Yang Main disitu Siapa Tetap Loh Gue Nanya Ada Nanti Lihat Aja Dih Kebetulan Anakku Juga Main disitu Satu Cowok Oh Ya Ada Telan Aku Satu Main Di Gatot Kaca Ada Dih Gak 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 Oke Lanjut Seneng Travelling Gak Seneng Gak Travelling Seneng Bang Negara Mana Berkesan Negara Paling Berkesan Jepang Kali Jepang Jepang Aku Berapa Kali Kesana Alhamdulillah Emang Buat Kerja Kebanyakan Kesana Cuman Disana Kayak Apa Ya Culturnya Sangat Berbeda Dari What I'm Used Gitu Jadi Seru Banget Aja Something Super Super Interesting Ngeliat Kemana Ngeliat Kemana Sesuatu Yang Baru Tradisional Banget Dia Juga Memang Benar Sebenarnya Indonesia Juga Bagus Banget Di Indonesia Lu Sukanya Kemana Bali Seperti Semua Ya Cuman Waktu itu Bali Labuan Bajo Itu juga Asik Oh my god Itu bagus Banget Labuan Bajo Keren Keren Banget Labuan Bajo Lombok Gili Iya Gorontalo Sekarang lagi Bagus Juga Aku Belum Pernah Belum Pernah Setelah Pandemi Hal Pertama Yang Mau Dilakukan Apa Habis Pandemi Pas Udah Selesai Semua Udah Virus Udah Berakhir Pertama Kali Yang Mau Dilakukan Apa Megang Kerja Dulu Kayaknya Kerja Dulu Iya Yang Pastinya Kerja Dulu Kerja Dulu Soalnya Kim Udah Kangen Sutil Ada Ada Yang Jogja Pernah Enggak Oh iya Pernah Ke Jogja 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 Macet Tapi Gak apa-apa Kalau ke Bandung Ada Bu Vivian Pak Indra Pak Chandra Dia ajak Keliling Keliling Emang Mereka tinggalnya Di Bandung Iya Tinggal Di Bandung Ke Maluku Kak Jauh aja Maluku Maluku Keren 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 Terus Kenapa Orang harus Menonton Mengejar Surga Kenapa Orang harus Karena Ada Pemain-pemain Seperti saya Karena ada Kim Bensi Yang pada Kangan Semoga Bisa Iya Ke Bali Ke Singapura Hai Kak Aldo Ke Medan Ke Garut Ke Malang Malang Pernah gak ya Malang Pernah kali ya Kak Tau deh Aku lupa Aku Aku udah Dulu Aku sering banget Kayak Muterin Indonesia Gitu kan Emang buat Kerjaan Jadi agak-agak Lupa gitu lah Aku pernah kemana Aja ya Karena udah Bingung Udah lama banget Itu Kim Ada yang nanya nih Kak Tetap langsing Setelah lahiran Apa tipsnya Gitu Setelah Setelah lahiran Tuh gak langsung Langsing juga Kali Gitu Udah Normal kok Normal Kayak Perutnya Tiga-tiga Enggak Terlalu Capek Terlalu capek Dan Apa ya Masih dalam Masa pemulihan Gitu Setelah lahiran Terus Pas hamil Naik berapa kilo Kira-kira Tiga belas Lumayan ya Tiga belas kilo Lumayan Terus Abis itu Langsung Turun Atau Kan Kan mikirnya Kan Oke Lahiran Langsung Langsung turun Lumayan nih Di atas lima kilo Enggak Lahiran Cuman Anaknya Tiga setengah Terus Yang lain-lainnya Setengah kilo Wahudah Empat kilo Itu lumayan loh Gede loh Tiga setengah Lumayan loh Jadi Panjangnya berapa Dia Di atas lima puluh Sih Kalau di Aku kan Akhirnya di Inggris Kan Di sana tuh Normal lah Alhamdulillah Normal Di sana tuh Mereka Enggak Mukur Panjangnya Baby lagi Karena Katanya Kasian Kalau babynya Di stretch Karena kan Mereka masih Ngeringkuk-ngeringkuk Gitu Terus Iya Benar-benar Jadi Gak tahu deh Berapa 52 Ke atas Kali ya Canggih ya Kalau di sana Kalau di sini Manjang Iya Enggak Lebar Cuman Lingkar kepala Sama Weightnya Doang sih Dan di sana Dan di sana Emang Walaupun Segede itu Dipush Untuk Ini ya Dipush Untuk Normal ya Iya dong Kalau bisa Normal Enggak Ngapain Seser Gitu Kalau di sini kan Orangnya pada Manja-manja Iya cuman kan Sedikit capek Black Oh di sana Enggak sih Enggak gitu sih Ini yang benar-benar Sampai Sampai Ujung Kayak Aduh udah Gak bisa lagi Aku sampai Benar-benar Aduh gak bisa lagi Gak bisa lagi nih Cuman Akhirnya Alhamdulillah Bisa kan ya Mereka udah mikir Wah ini mau gimana nih Mau di Mau di Apa sih Di forcep Atau di apa gitu Akhirnya Enggak Akhirnya normal Cuman mereka Benar-benar Nunggu sampai Ujung banget Baru Mikir ke Arah Seser Atau apa Iya sih Tapi akhirnya bisa ya Akhirnya bisa Walaupun kelilit Ya Oh Kelilit Kelilit Lumayan Mungkin Beberapa kali Di Tangan Di leher Kayaknya Oh my god Itu deg-degannya Luar biasa Kalau aku kan Gak tau ya Aku gak tau Apa yang terjadi Di situ Yang ngeliat Bapaknya ikut Di dalam Liat atau gak Iya Ngikut dia Dia di samping aku Selama Lepas jam itu Itu pasti deg-degannya Dia ngeliat Dia pokoknya gak liat Aku aja Kayak fokus Enggak sih Iya Ampun Sekarang Pas Udah jadi ibu nih ya Perbedaannya Apa Sama Sebelum jadi ibu Sebelum jadi ibu Amo udah jadi ibu Perbedaannya Pastinya Udah gak ada Waktu untuk diri sendiri Iya Bener Itu bener banget sih Kemal Apa-apa Beli Ingatnya anak Iya Sekarang Mikirnya gitu Kayak Kayak orang Kalau mau ngasih kado Buat aku Kayak let's say Buat ulang tahun Aku yang kayak Aduh gue gak butuh Apa-apa Oh iya Anak gue Butuh ini Butuh ini Yang boleh Buat dia aja Ya ampun Jadi pikirannya Udah disitu Semua ya Iya Kalau menurut lo Perannya si Atika Si Jessica Mila Itu Balik lagi ya Kamu ngejar Sudah Jessica Mila Itu Dia Tipikal Yang seperti Apa sih Tipikal Orang yang Yaudah Gue harus nyari Bapak gue nih Karena Kan mau married ya Kalau gak salah dia Waktu itu Iya Jadi Atika mau married Jadi dia Aku mau nyari Apa sih namanya Wali Walinya Buat Supaya Dia bisa nikah Kan Karena papanya Masih hidup Dan dia Seumur hidup Belum pernah ketemu Sama papanya Jadi dia yang Bener-bener Aduh aku Aku harus Coba nih Oh ada temen gue Si Fatma Yang tinggal di Belanda Terakhir gue denger Dia juga Papak gue Di Belanda Oke gue kesana Dia bener-bener Punya Apa sih namanya Keinginan yang sangat besar Untuk mencari Bapaknya Terus Disana pun Juga Kita mencari Aku bener-bener Ngebantuin dia Untuk Oke kita coba Ke KBRI Gini kita coba Kesini Kita coba Kesini Dia Leave any clues Enggak Lo punya apa Yang dia kasih Ke lo Atau apa Dia ninggalin Buat lo Pokoknya bener-bener Agar dapat Itu kan udah Setahun lalu Itu kan udah Setahun yang lalu Ya Shootingnya Waktu itu ya Kalau gak salah Kalau gak salah Shootingnya Juni juga deh Juni ya April May May Kayaknya May ya Ya ampun Sudah setahun Sudah setahun Sudah setahun Sudah tahun lebih Ya Sabar Mengejar Surga Hai Reden 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 Kedengeran Kata yang lucu Banget suaranya Ada yang komen Reden kayak cheerleader Kita Kayak Gitu-gitu Kayak Reden Dia happy baby Banget sih Oh Reden Mau in frame Nanti ya Nanti dia in frame Pas Pas ending-ending Ada yang mau bertanya gak Nih Nih Ada yang mau bertanya gak Nih Bentar lagi Kita udah mau Ending nih Empat menit lagi Setelah Minta diajak Suka Kata Baby Redennya Mau kesini gak Sini aja Reden Ya ampun Banyak banget nih Permintaan Reden Kak ajak Reden Please dong Reden Reden Mana ajak Reden Oke Menjelang Terakhir Wah Oh my god Lucu banget Bentar Kita kayak gini aja Oh my god Lucu banget Kita gak lama Kok tinggal 5 menitan lagi Tinggal 5 menit lagi 3 menit lagi Bah Reden kaget Ini siapa lagi Siapa itu Kamu lagi ngapain Siapa itu Gemos banget Pipinya merah-merah Tadi teriak-teriak Sekarang depan kamera Diem-diem Reden Sekarang diem aja kamu Gimana nih Gini Dia kayaknya malu-malu deh Iya Dia tuh Kalau ada orang baru Kayak Masih jaim gitu kan Tapi kalau udah kenal Sudah Semua orangnya Udah Udah teriak-teriak Lucu banget Sih Kamu Pas depan kamera Diem aja Tadi Tadi teriak-teriak 7 bulan ya 7 bulan Iya Berapa kilo Cuman badannya Gede Sudah 10 kilo Makanya Gue liat di instagram Ya ampun Hai Reden Mbak Aduh Reden Senyum dong Senyum dong Antara mau senyum Apa enggak Senyum dong Reden Lucu banget Iya lucu banget Gemai Gemai banget Mama tapi sehat-sehat ya Alhamdulillah sehat ya Anaknya Kimberly Ya iyalah Anaknya siapa Orang nanya Enggak bukan Minjem anak tetangga Minjem anak tetangga Buat in frame Ayo Sekarang Ada yang mau bertanya Ada rencana Cat rambut kak Kadang gitu Pengen Pengen Kayak udah Dari tahun lalu tuh Kayak Pengen cat rambut Tapi eh hamil Jadi gak bisa Jadi gak jadi ya Ini sekarang Corona Ribet Iya Gak bisa juga Terus katanya Ada lagi nih Kak Reden Boleh main film gak Kayaknya gak boleh Reden main film gak Aduh Jangan Kasian banget Masih kecil Begitu Masih kecil Begitu Main film Udah gitu Pas jaman Corona Lagi hello Udah Biarkan Itu kerjaan Mak sama bapaknya Iya Betul Betul Aduh Oke Terima kasih ya Kim Kita udah Terima kasih banyak Semoga Sehat selalu ya Eh Ada pesen gak Buat fans-fansnya Kim nih Kira-kira terakhir nih Dari Kim Pesannya Stay safe Pastinya Semoga kalian semua sehat Jangan lupa Jangan lupa pakai masker Dan face shield Kalau punya face shield Pokoknya pakai masker Yang penting Jangan lupa cuci tangan Bawa hand sanitizer Jangan tisu basah Kemana-mana Pokoknya new normal ya Iya Kalau yang buat cowok-cowok Kalian biasanya gak bawa tas Kemana-mana Sekarang saatnya Kalian bawa tas Kemana-mana Disitu udah ada Ada masker Extra Ada hand sanitizer Ada apa-apa Cuci tangan Blah-blah-blah Semua ada Terus Jangan bawa tas Kabur dari rumah ya Iya Bawa tas Kabur dari rumah Isi semuanya Di dalam tas Isi yang Kebutuhan-kebutuhannya Dan Pastinya Jangan lupa Saksikan Mengejar surga Coming soon Segera Segera pokoknya Thank you Iya Buat semua penonton Indonesia Nanti nontonnya di bioskop ya Jangan nonton Jangan dibagakan Yes Pastinya nonton di bioskop ya Oke Thank you Makasih banyak ya Kim Terima kasih Ciumanit buat Raiden Iya Salam buat mama Salam juga buat Cat buat ya Sehat-sehat ya semua Dadah Yes Thank you semua Bye-bye Bye 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 Terima kasih.